Nah kalau nyinyirin temen lo pernah gak sih atau bahkan sering nih? Pernah sih sekali dua kali ya, maksudnya gak pernah gitu Sering, sering Sering sih, suka sih kadang-kadang Nyinyirin temen pasti pernah ya Enggak ya, tapi paling ngomongin iya Kayak gimana sih biasanya kalau nyinyirin? Biasanya sih julitin temen aja sih Nyinyirinnya kayak ya gitu lah kayak ngata-ngatain Tapi cuma bercanda doang sih sebenernya gak seri-seri sama sih Mungkin kayak gibah kali ya Kayak sama temen-temen gitu Kayak ngomongin iya kok gitu gitu Ya udah sekitar ngomong biasa gitu aja Nah kalau suka nyinyirin temen dalam agama kita Itu dibolehin apa gak sih? Atau malah dosa? Kalau nyinyirin dalam hal buruk untuk ngejatuhkan Itu pasti salah banget Tapi kalau untuk kayak bercanda dan ada orangnya Itu kayaknya sih gak apa-apa Berdosa Gak boleh sih Gak boleh sih sebenernya Iya sih sebenernya dalam agama gitu ya Agama gue gitu gak boleh gitu Tapi ya buat asik doang sih Gak boleh sih Dosa sih sebenernya Gak boleh sih sebenernya Suka kalut juga Kau Ustadz boleh gak sih nyinyirin orang? Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala 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 amma ba'at Sahabat Merdeka Siapa nih yang suka nyinyirin temennya? Ya memang sebagian diantara kita itu Ada yang memiliki sifat SOS Apa itu? Senang ketika orang lain susah Dan susah ketika orang lain senang Ketika ada teman kita Yang baru saja naik jabatan Promosi di tempat yang lebih tinggi Kita langsung muncul Sikap Atau peraduga Wah Kok bisa ya Dia naik pangkat Emang apa sih prestasinya? Ketika ada Tetangga yang punya mobil Baru Kita pun langsung Nyinyir Ini mobilnya paling juga Ngutang Atau kredit Atau ketika misalnya Teman kita Dapat Prestasi yang membanggakan Kita pun lagi-lagi Berkomentar yang Yang negatif Nah Sifat seperti ini Sudah dijelaskan Oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Dalam surat Al-Imran In tam seskum hasanah Jika kalian mendapatkan kebahagiaan Jika kalian mendapatkan kebaikan Jika kalian mendapatkan keberuntungan Tasukhum Mereka itu merasa gundah gulana Mereka gak happy Dengan apa yang kita alami Mereka gak bahagia dengan nikmat yang kita dapatkan Sebaliknya Wa'ing tusibkum sayi'ah Kalau Kalian mendapatkan cobaan Kalian mendapatkan musibah Apa yang mereka lakukan? Mereka bahagia Senang Tuh kan Saya bilang juga apa Tuh sudah dikasih tahu Tapi masih Masih tetap laku Itulah yang kadang Sebagian Kita lakukan Atau kita sikapi Terhadap Teman-teman kita Berkomentar negatif Berprasangka buruk Menyikapi dengan Hal yang tidak baik Itu adalah salah satu Bentuk nyinyir Dan itu dilawang dalam Dalam agama Islam Karena Apa yang kita lakukan Itu belum tentu lebih baik dari Mereka Mereka Dalam Al-Quran disebutkan Ya ayyuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman La yaskhara kaumun min kaumin Janganlah kalian saling mengolok-olok Satu kaum dengan kaum yang lain Mengapa? Asa'ayyakunu khairam minhum Bisa jadi Yang kalian olok-olok itu lebih baik Dibandingkan kalian Jadi Kadang kita lupa Bahwa kita sibuk dengan orang lain Mulut kita terlalu usil Tangan kita juga gatel Sekarang di masa media sosial Komentar negatif yang kita keluarkan Cacian yang kita Kita sampaikan Padahal dalam sebuah hadis Penahal Rasulullah SAW Didatangi oleh sekelompok sahabat Sahabat ini menceritakan Ya Rasulullah Ada seseorang perempuan Dia ini Selalu melaksanakan sholat malam Watasumu bin Nahar Dan juga melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya Dia juga selalu bersedekah Dia juga melakukan amal-amal ibadah yang lainnya Akan tetapi Dia selalu mengganggu temannya Mengganggu tetangganya Lisannya selalu Berkata yang tidak baik Tangannya selalu berbuat yang tidak baik terhadap tetangganya Mengganggu tetangganya Apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikan pada orang itu Dan dia akan masuk neraka Na'udzubillah Sebaliknya sahabat merdeka Rasulullah SAW juga diceritakan Ada seorang perempuan Yang ibadahnya biasa-biasa saja Sholat hanya sholat yang maktubah Sholat yang wajib Puasa juga kadang-kadang dilakukan Kadang-kadang ditinggalkan Sedekah juga apa yang hanya dia miliki saja Tidak bermewah-mewahan Tapi apa kata Rasulullah? Dia di surga Mengapa? Karena dia tidak pernah mengganggu tetangganya Maka kata Rasulullah SAW Al muslimu Man salimal muslimu mil sanihi wa yadihi Orang muslim itu adalah Orang yang muslim lainnya selamat dari tangannya Saat ini itu sangat elefan Tangan kita itu menyelamatkan Teman-teman kita Termasuk juga menyelamatkan diri kita Dengan tidak berkomentar negatif di media sosial Dengan tidak menuliskan tweet-tweet Atau menyebarkan berita hoax tentang seseorang yang tidak kita sukai Itu kita menyelamatkan Orang lain juga menyelamatkan diri kita Jadi Maka Hindarilah Perbuatan nyinyir terhadap teman-teman kita Jadi Hindarilah Perbuatan nyinyir terhadap teman kita Karena Belum tentu kita lebih baik dari teman kita Dan Allah Mengancam orang yang berbuat nyinyir Tidak boleh juga Tidak boleh menggunjing Karena itu sama saja dengan Memakan bangkai saudaranya Na'udzubillah Mudah-mudahan sahabat merdeka Dihindakan dari perbuatan yang demikian ini Hadnallahuayakummajma'in Wallahu'a'alam Bisau Abisau Abisau Terima kasih.